OTTKPK Dan OTTKP itu di Sukamiskin terungkap Saya mendapat informasi dari Pak Yasona bahwa iya dan jajarannya akan melakukan sidak Saya kemudian bertanya apakah tim Matanajwa bisa ikut dalam sidak untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi Dan bagaimana kondisi lapas Sukamiskin Dan kemudian akhirnya minggu pagi saya berangkat ke Bandung Minggu malam kemudian sidak Jadi saya ingat sekali di tahun 2013 saya dan Mas Denny Indrayana Waktu itu sidak ke Sukamiskin prosesnya lebih tertutup Sidak dilakukan pada jam 1 dini hari Melibatkan sangat sedikit personel Hanya Menteri Hukum dan HAM dan satu ajudannya Sampai kami harus melompat pagar untuk bisa masuk ke dalam Sukamiskin Jadi proses awalnya berbeda Karena kalau di sidak yang kemarin Bahkan sebelum ke Sukamiskin pun Tim Kementerian sudah melakukan sidak di Rutan Kebonwaru pada sore harinya Sampai di Lapas Sukamiskin pada malam sekitar jam setengah 7 setelah maghrib Dan begitu sampai di Lapas Sukamiskin itu situasinya sudah ramai Karena ada banyak wartawan yang menunggu di depan Dan kemudian ketika saya dan tim Matanajwa masuk ke dalam Lapas Sukamiskin Kami tidak langsung melakukan sidak, tidak langsung liputan untuk ikut sidak Ada apel dulu selama kurang lebih 30 menit Ada proses persiapan Karena memang melibatkan tim yang cukup banyak Tim gabungan yang didatang menurut informasi dari berbagai wilayah Jadi memang 30 menit lebih dulu ada apel, ada pemberitahuan Jadi kesan mendadak dan ketertutupan itu berbeda dengan ketika proses 5 tahun yang lalu Pada saat sidak Sukamiskin dengan Denny Indrayana Saya dan tim Matanajwa sengaja kami menunggu di ruang kepala pengamanan Lapas Sukamiskin Dan di dalam ruang itu kita bisa melihat ada CCTV, ada banyak layar yang menunjukkan CCTV Dan kemudian juga ada papan besar satu dinding begitu yang mencantumkan nama tiap narapidana Daftar nama dan juga nomor sel tempat mereka tinggal Dan kami menggunakan kesempatan itu untuk saya kemudian memfoto daftar nama itu Saya minta tim kamera juga untuk mengambil shoot gambar itu Dan dari situ saya bisa melihat ada dua blok Blok timur, blok timur atas dan blok barat atas Itu dua blok yang dari list daftar namanya terdapat nama-nama NAPI yang cukup high profile Dan jadi ketika kemudian akhirnya tim bergerak masuk ke dalam lapas setelah apel di depan Saya langsung meminta agar saya dan tim Matanajwa bisa ikut ke dalam blok timur dan blok barat Sebelum masuk justru malah sudah syuriga Karena di papan nama itu, itu terlihat ada stiker Setia Novanto yang berbeda dengan stiker yang lain Tampak masih relatif baru, tampak ukurannya lebih besar sehingga tampak menonjol Saya tidak terlalu kesulitan waktu itu untuk mencari di mana daftar nama Setia Novanto Karena langsung terlihat kok ini beda sendiri Awalnya saya pikir karena mungkin saja karena relatif baru masuk di sana Tetapi sudah ada rasa kecurigaan sesungguhnya Assalamualaikum Bapak Ketika masih berdiri di depan pintu, ketika sebelum petugas mengetok Tok-tok-tok kamar Setia Novanto Memang kecurigaan berikutnya adalah ketika tampak Pak Setia Novanto sangat siap dalam tanda kutip begitu ya Menyambut tim sidak dan juga kamera Halo, apa kabar? Silahkan masuk Boleh masuk Bapak? Boleh ya? Sebetulnya kamar Setia Novanto itu kamar kedua Kamar pertama justru kamar Lutfi Hasan Ishak Kamar mantan presiden PKS Jadi saya sudah dapat gambaran Bagaimana sel politisi Yang ketika itu menurut saya lumayan mewah begitu ya Lagi apa Bapak? Biasa di depan pintu Alpokat Sehat-sehat Pak Set Novanto? Sehat Tambah langsing saya lihat Ya habis kita berdoa terutup Pagi jam 3 bangun Berdoa sampai subuh Terus sampai olahraga Oh ini kamar Bapak ya Ini semua ini Bapak bawah apa sudah ada nih? Ini dari dulu sudah ada Ketika melihat barang-barang yang ada di sel Setia Novanto yang tidak sesuai dengan profilnya Alat mandi Makanan Parfum yang kemudian ternyata setelah kita lihat lagi itu parfum perempuan Beberapa pilihan produk perawatan yang rasa-rasanya dari perspektif subjektif saya itu tidak sesuai dengan profil Setia Novanto Bapak baca apa Pak? Itu Al-Qur'an Buka kata Al-Qur'an Buku tidak banyak Hanya ada satu yang kebetulan dipegang oleh Setia Novanto ketika kami tiba-tiba masuk ke dalam selnya Dan dikatakan bahwa ia sedang membaca Al-Qur'an Baca Al-Qur'an Buka kata Al-Qur'an Buka kata Al-Qur'an Boleh 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 Yang kalapas tiba-tiba ditangkep KPK, Pak Setno tau apa? Sempet, sempet denger-dengar nggak? Saya sih terus terang itu, agak kaget ya, padahal ke kalapas tuh baik Baju-baju juga sangat terbatas begitu ya Tidak seperti orang yang sudah tinggal di sel itu selama 3 bulan Karena saya juga sempat menanyakan ke Pak Satya Novanto Apakah memang itu sel pertamanya dan dijawab ya Sejak awal itu memang sel pertama Setelah sebelumnya memang ada masa pengenalan beberapa hari Sehingga berada di tempat yang berbeda Baru kemudian masuk ke sana Jadi overall tidak terlihat seperti sel yang sudah ditinggali selama 3 bulan Saya kaget juga ini Seperti lain petugas tadi Tapi bolak-balik waktu itu mengundang Pak Satya Novanto gak mau Gak mau datang Bapak lagi lari-lari sih Sekarang gak bisa lari sih Ini makanya saya samperin Bapak lagi Nah Nah Terima kasih telah menonton 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 Dan ini menjadi Dan ini menjadi kekhawatiran Sejumlah penghuni lain Karena tentunya sangat rentan Kebakaran Kalau ada dapur di tengah-tengah Sel-sel tempat tidur Para napi yang Yang informasi juga yang kami dapatkan setelah tayangan Mata Najwa Sejumlah napi merasa marah dan terganggu Ada dua kelompok, yang pertama yang marah dan terganggu dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh tim Mata Najwa Dan sebagian marah dan terganggu pada napi-napi yang terbukti, terekam di kamera, mendapatkan fasilitas di luar kewajaran Dan kemudian merasa karena perlakuan yang berbeda itulah mereka akan mendapatkan getah Atau mereka yang kemudian juga akan menanggung akibatnya Terima kasih